Berbagai cara dilakukan warga untuk mengelabui petugas agar bisa mudik dan sampai ke kampung halaman. Di Bekasi, Jawa Barat, petugas menemukan sebuah mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut sejumlah pemudik. Petugas pun memutar balikan mobil ambulans tersebut setelah sempat terjadi adu mulut antara petugas dan sang supir. Polisi yang bertugas di pos penyekatan Jalan Pantura Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat ini hari mendapati sebuah mobil ambulans yang diduga digunakan untuk mengangkut pemudik. Setelah dicek oleh petugas checkpoint, mobil ambulans tersebut membawa lima orang pemudik yang diketahui akan menuju ke Brebes, Jawa Tengah. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, sempat terjadi adu mulut antara petugas dan ambulans. Sang sopir berdalih bahwa penumpang yang ada di dalam mobil adalah keluarga yang akan berangkat mengunjungi kerabatnya yang meninggal dunia. Sampai tahu enggak kalau orang dalam keadaan panun meninggal ini? Ya. Dengar, kamu dengar saya jelaskan. Gini Pak, orang meninggal boleh. Ya, makanya itu ada. Kenapa boleh? Harus ada surat jalan. Makanya kamu dengar saya jelaskan. Saya tahu, saya tahu. Di tahun lalu pun seperti itu. Dan ini sudah kita identifikasi. Dan makanya dari pengalaman tahun lalu dan sebelumnya, itu ada ambulans kita cek. Kalau memang benar, bahwa orang sakit atau jenazah akan kita berikan fasilitasi khusus. Kalau perlu kita lakukan awal-awal. Selain mobil ambulans, petugas juga memutar balikan sejumlah kendaraan lain, roda 2, pangkupung roda 4 yang kedapatan melakukan perjalanan mudik lebaran. Pada cekpoin Jalan Pantura Kedung Waringin, Bekasi Jawa Barat ini terlihat didominasi oleh pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dengan tujuan Jawa Tengah. Dari Bekasi Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.